Pakaian Adat Yogyakarta Seri Budaya Indonesia Apakah teman-teman sudah menonton video-video seri budaya Indonesia? Nah, kali ini Bobo akan membahas budaya dan kehasan dari daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah daerah istimewa yang tiketnya sama dengan provinsi. Daerah istimewa Yogyakarta berada di sebelah selatan Pulau Jawa bagian tengah. Daerah istimewa ini berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, utara, dan timur, serta Samudera Hindia di sebelah selatan. Ibu kota daerah istimewa Yogyakarta adalah kota Yogyakarta, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan budaya. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa kita cari tahu dari daerah istimewa Yogyakarta ini. Misalnya, Yogyakarta punya beragam makanan khas, salah satunya adalah gudeg. Makanan yang rasanya manis ini terbuat dari nangka yang dipotong-potong, lalu diberi bumbu rempah dan santan kelapa. Tak hanya itu, daerah istimewa ini juga punya beragam tarian tradisional yang terkenal, salah satunya tari golek menak. Tarian ini diciptakan dari kekaguman Sultan Hamungku Buwono IV terhadap kesenian wayang golek. Yogyakarta juga punya banyak tempat wisata, misalnya Kraton Yogyakarta yang menjadi salah satu bangunan bersejarah dari Kesultanan Yogyakarta. Ada juga Jalan Malioboro dengan toko, pedagang kaki lima, serta angkringan di sepanjang jalan. Hewan khas Yogyakarta adalah burung tekukur yang punya suara cuitan yang merdu. Selain itu, buah salak pondoh juga berasal dari Yogyakarta lho. Hampir semua penduduk di daerah istimewa Yogyakarta adalah suku Jawa, tapi ada juga beberapa penduduk dari suku lain, antara lain Sunda, Melayu, Tionghoa, dan Batak. Kali ini kita mengenal pakaian adat dari daerah istimewa Yogyakarta yuk. Pakaian adat ini sering dipakai oleh masyarakat suku Jawa. Kita mulai dari pakaian adat yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada kain khas Jawa yang disebut kain jarik. Kain ini punya corak yang khas dan biasanya berwarna coklat. Lalu di bagian tengah, laki-laki akan memakai baju berwarna coklat yang disebut surjan. Baju surjan yang paling terkenal adalah motif lurik atau garis-garis. Terakhir, di bagian atas, laki-laki memakai belangkon penutup kepala khas Jawa dengan motif batik. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, perempuan akan memakai kain jarik sama seperti kain yang dipakai laki-laki. Kain jarik ini bisa dibuat dari bahan sutra, katun, dan nilon. Lalu di bagian tengah, perempuan memakai baju kebaya. Kebaya ini bisa dibuat dari kain beludru atau beledu, sutra, katun, dan lain-lain. Untuk aksesorisnya, ada bros yang akan dipasang di bagian tengah atas baju kebaya. Di bagian atas, rambut perempuan Yogyakarta akan disanggul, lalu dihias dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat dari daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas lho. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat Yogyakarta bernama Bangsal Kencono. Sekilas, rumah adat ini mirip rumah joglo, tapi rumah adat bangsal Kencono ini lebih luas dan halamannya penuh dengan tanaman. Ada juga lagu daerah yang terkenal dari Yogyakarta. Di antaranya, Sue Orajamu, Walangkeke, Pitik Tukung, Caping Gunung, Getuk, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia pakaian adat dan kebudayaan khas daerah istimewa Yogyakarta. Budaya dari provinsi mana lagi yang mau teman-teman tahu? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax